MP Lani, salu! MP Lani, salu! MP Lani, salu! Ini tanggal 19 Maret tahun 2023, kami seluruh pengurus DPD KMP Kabupaten Nani Jaya baru saja sedang melangsungkan rapat untuk membentuk panitia rapat kerja daerah sekalian dengan perlantikan pengurus 39 listrik di Kabupaten Nani Jaya dari Beon sampai Kuyawagi. Nah, pada momen ini kami ingin memberitahukan kepada seluruh pemuda, masyarakat, juga inteleksual, dan pemerintah Kabupaten Nani Jaya bahwa dalam beberapa hari yang lalu hasil pertemuan kami dengan Bupati Nani Jaya Bupati telah memberikan optimisnya beliau menyampaikan bahwa kami pemerintah optimis untuk mendukung setiap agenda KNPI yang akan dilangsungkan dalam tahun ini Oleh karena itu, tadi kami baru saja telah membentuk penikah rakyat dan penikah pelantikan untuk 39 listrik. Dan dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Nani Jaya, Pak Seda, Kepala-Kepala Dinas, dan seluruh intelektual yang kerja di pemerintah Nani Jaya karena telah memberikan kesempatan, peluang, dan juga optimis ingin mendukung KNPI dalam beberapa agenda ke depan yang akan kami tuangkan dalam rakyat dalam beberapa minggu ke depan. Oleh karena itu, perlu kami impukan juga bahwa seluruh pemuda yang tidak lagi, kami harus ingat bahwa terlepas dari opini-opini miring yang dikembangkan oleh kami pemuda juga, Bapak Bupati dan seluruh jadarannya sudah menyampaikan bahwa kami masih punya status yang sama, masih optimis, mendukung KNPI 1. Artinya dibawa KNPI yang ada di kita hari ini. Dan juga tadi, dari setelah pelantikan, mohon maaf kami tidak melakukan kegiatan satu dan lain hal, karena memang keadaan hari ini di Nani Jaya kami ikuti betul. Nah, selama ini memang kami KNPI sudah ada, berlangsung ikuti setiap pergiatan yang ada di pemerintah daerah. Terima kasih sekali lagi pemerintah superdayatan untuk selalu memperbagian hadir KNPI hadir di setiap pergiatan di pemerintahan. Oleh karena itu kan minta pemuda supaya mari kita dukung kegiatan rakyat KNPI tahun 2023 dan pelantikan pengurus 39 listrik di Nani Jaya akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. Bukan lagi bulan, tapi dalam beberapa minggu. Oleh karena itu, penitah yang terbentuk akan mulai bekerja dari malam ini bersiapkan proposal dan lain-lain hingga beberapa minggu ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi, kami tetap ada dalam satu honei, satu gunung yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi perlu ingat lagi bahwa kami ini ada daripada wajah daripada pemerintah dari Jaya. Oleh sebab itu, mari kita satukan barisan, hukum, terus mulai berjalan ke depan. Lalu masuk dalam tahap berakhir, berarti kegiatannya ke depan kami akan melanggungkan beberapa macam kegiatan yang kami jalani. Jadi oleh karena itu ya, semua pemuda mari kita jalan duduk sama-sama dalam beberapa hari, minggu lagi ke depan, dan dikitar akhir juga akan terus melakukan rapat-rapat. Jadi pemuda yang sampai tidak hadir, pengurus yang tidak hadir, sebentar ini juga, tadi juga kami telah membagikan eska kepada pengurus yang tertinggi, dan juga akan dibuatkan kepada yang lain. Oleh karena itu ya, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang saya yang tidak pernah lelah mendukung kami. Itu yang ingin hendak kami sampaikan pada malam ini. Mungkin juga bisa kami sampaikan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila selama ini kami tidak melakukan apa dan lain-lain. Terima kasih buat teman-teman senior intelektual yang sudah memberikan banyak masukan melalui guru secara lisan tertulis selama ini kepada TMP. Kiranya ini menjadi bahan masukan, saran, dan kritik untuk kita perbaiki ke depan bersama-sama. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-Fatih. Saluh! Al-Fatih. Saluh! Al-Fatih. Saluh!